Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi pada video kali ini saya akan memberikan video penjelasan tentang bagaimana cara membuat menu dari cssmenumaker.com yang salah satunya saya gunakan seperti ini di bagian atas ini nantinya anda tinggal memilih saja di cssmenumaker.com ini namun sebagai catatan, apabila anda memilih menunya dari sini nanti anda akan disuruh membayar, karena ketika anda memilih download, maka dia akan disuruh memilih upgrade, nah bagaimana cara biar tidak membayar, ataupun anda kutip gratis, anda bisa memilih di menu misalkan anda pilih responsif ini misalkan akan saya tampil seperti ini jadi misalkan anda pilih menu yang ini misalkan, nanti dia akan ditampilkan halaman seperti ini, anda tinggal klik saja di source.zip ini, coba kita lihat bagus, oh disini gak ada menu untuk drop down coba kita cari yang lain yang ini coba kita pilih, karena ada menu drop down nya, ini saya pilih source.zip, kalau anda customize atau download, maka dia akan menampilkan halaman seperti ini ketika anda ingin download juga nanti akan ditampilkan seperti ini, nah bagaimana cara mengaturnya, mau tidak mau anda harus mengatur secara manual di bagian cssnya jadi kita akan langsung saja download di source.zip ini, ini sudah bisa, kemudian ini saya buka kemudian mana tadi, ini saya copy kemudian kita masuk pada bagian htdog, e-commerce, assets plugin, css menu ini saya pas disini nanti tinggal anda extract saja file css menu ini ke folder ini kemudian ini, kemudian saya contohkan 1, kemudian disini saya extract oke seperti ini nah nanti anda tinggal coba kita refresh, sebabnya langsung otomatis berubah coba saya clear charge sale dulu oke saya refresh nah dia sudah otomatis berubah nanti tinggal saya sesuaikan saja apa namanya menu-menu yang disini karena dia juga sudah support responsif dia nanti akan tampil seperti ini saya refresh dulu nah menu-menunya seperti ini dalam format apa namanya smartphone atau kalau ingin lebih seperti ini juga bisa kalau anda ingin melihat dalam format smartphone nah menu-menunya akan berubah seperti ini namun anda perlu perhatikan karena disini menu kita itu ada di belakang slider nah bagaimana cara mengaturnya kalau anda lihat pada bagian css menu yang lama pada bagian styles.css ini ada yang namanya mana tadi zindex zindex nah di pada bagian codingan css menu anda tambahkan zindex ini jadi saya coba buka yang baru tadi css menu kemudian style saya buka saya akan menambahkan pada bagian styles menu ini disini saya tambahkan seperti ini saya simpan kemudian saya coba refresh nah ini masih begini coba kita klik cacu lagi kemudian disini saya coba refresh lagi nah dia sudah berada di atas dari si slider begitu juga misalkan anda ingin menggunakan menu lain misalkan ini saya contohkan lagi yang ini misalkan saya download source kemudian saya buka filenya nah karena disini sudah ada tinggal langsung saja kita timpa seperti ini lihat semangat tadi filenya ini saya tutup dulu ini saya nah karena di sebagian template menu itu ada yang membutuhkan namanya file tambahan seperti disini ada background.png tinggal sesuaikan saja jadi nanti tinggal anda ini anda apa namanya anda ekstrak kesini saya replace all kemudian kita refresh coba di website kita nah dia sudah berubah lagi-lagi dia disini masih di bawah nanti tinggal anda atur lagi pada bagian si ss nya yang saya ini close to the saving kemudian saya buka disini pada bagian ss menu itu saya letakkan di mana tadi ss menu nah disini saya kasih disini kemudian saya refresh eh simpan kemudian saya refresh disini ini clear charge dulu nah dia sudah berada di atas oke jadi begitulah caranya bagaimana menggunakan menu baru dalam projek kita jadi pilihannya disini sangat banyak baik yang itu dalam jenis yang responsif ataupun recordion ataupun jQuery dan lain sebagainya tinggal anda sesuaikan saja nantinya disini juga ada pilihan untuk yang menu drop down menu vertikal fly out dan lain sebagainya koleksinya sangat banyak disini menu maker ini namun apabila anda ingin mengatur ataupun ingin merubah warna kemudian tulisan mau tidak mau anda harus ngoding lagi karena dalam versi yang bisa anda live merubah contoh misalkan di halaman depan tadi misalkan saya pilih mana tadi responsif mana saya ingin mengganti yang sini misalkan kemudian saya ingin merubah warnanya saya ganti menjadi warna range misalkan kita harus mendownload tapi berbayar mau tidak mau kita harus mengatur apa namanya secara manual pewarnaan ataupun jenis fontnya oke mungkin cukup sekarang penjelasan bagaimana cara membuat apa namanya si menu dari css menu maker.com semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya